Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding pada video kali ini kita akan lanjut membahasan mengenai seputar server ya khususnya apanel jadi di video ini saya mau bahas mengenai bagaimana cara mengganti username dan password yang kita gunakan untuk login ke dalam apanelnya selain dari kita harus tahu dulu IP kemudian portnya kemudian sama lagi adalah user khusus ataupun ID unik yang diperlukan saat login, nah caranya itu adalah kita langsung saja masuk ke menu settings ya, saya anggap teman-teman sudah login ke e-panel yang masing-masing kita masuk ke halaman settings nah disini nanti ada pilihan nih ada global, panel setting, security notification ini bisa kita buka sendiri atau bisa kita scroll dari global itu bisa di scroll sampai ke bawah nah kita bisa atur untuk penggantian istilahnya username dan password itu bisa kita atur ya jadi kalau kan sebelumnya itu saya pakai username panel usernya yang ini nih nah saya mau ganti nih mau ganti dengan nama saya misalnya kita bisa saja langsung dari panel user ini klik set ini username nya yang lama kita abaikan saja kemudian kita buat isi username barunya apa misalnya saya mau kasih mohasmi seperti ini kita klik tombol edit di username center twice or not inconsistent oh sorry ini kita perlu duplikasi seperti ini oke jadi harus sama antara yang atas dengan yang bawah kemudian kita masukkan nih username nya kemudian passwordnya masukkan juga kemudian kita klik login oke udah berhasil login nih kemudian setting lagi kita ganti untuk yang passwordnya ya nah disini ada yang namanya panel password nah kita tinggal set saja kita masukkan nih kalau seperti ini kan dah tampil nih nah kalau kita mau ganti karena kan sebelumnya passwordnya itu adalah yang ini yang di panel saya yang lama kalau misalkan saya mau ganti misalnya password 123 seperti ini saja atau kita mau istilahnya di randomkan generic otomatis seperti ini ya jadi bisa juga kalau saya mau kasih seperti ini nah kalau sudah kita klik tombol edit selesai nanti dia perlu login lagi jadi masukkan nih username nya tadi dan passwordnya sudah kita buat ya oke selesai udah bisa masuk nih nah nanti jelas password yang saya masukkan tadi itu akan saya ganti ya supaya teman-teman juga gak bisa login oke nah itu kan lebih seperti itu untuk mengganti username dan password yang ada di dalam web panel nah mungkin ini saja ya untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati